Assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat-sehat ya hari ini aku mau buat kue kacang yang rasanya enak dan mudah cara membuatnya ini aku sudah menyiapkan 1 kg kacang yang sudah disangrai kemudian aku buang kulitnya sampai bersih nah disini aku memisahkan kulitnya beramai-ramai ayat 4 selesai lakukan sampai kulitnya bersih disini kemudian aku dibantu oleh ibu aku menampi kacang supaya terpisah antara kulit dan kacangnya dan inilah teman-teman hasilnya yang sudah bersih selanjutnya kacang ini akan digiling oke teman-teman disini kacangnya sudah aku giling dan disini aku pakai 1 kg kacang yang sudah disangrai dan digiling kemudian disini aku pakai gula halus sebanyak 1 kg lalu aku memakai minyak goreng sebanyak 1 kg ini 1 liter nanti akan aku tambahin supaya pas 1 kg nah aku memakai teman-teman terigu sebanyak 2 kg disini aku pakai merek Mila kemudian aku pakai vanili bubuk sebanyak 2 bungkus kecil seperti ini atau kira-kira satu sendok teh kita akan memulai proses pembuatannya siapkan wadah yang bersih dan kering kemudian tuangkan tepung terigunya selanjutnya aku masuk pilih bubuk lanjut aku masukkan juga gula halus dan masukkan semua kacang setelah bahan semua dimasukkan kita aduk-aduk seperti ini hingga tercampur merata sambil nungguin aku mengaduk aku mau ucapin terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah klik video ini jangan lupa subscribe like dan komen untuk yang sudah subscribe aku ucapin banyak terima kasih ya lanjut teman-teman kalau sudah diaduk secara merata kemudian masukkan minyak sedikit demi sedikit sambil diuleni seperti ini nah teman-teman disini pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya lanjut aku menguleni sambil memasukkan minyak sedikit demi sedikit hingga adonan seperti ini nah ini sudah siap untuk dicetak oke teman-teman kemudian aku lanjutkan untuk mencetak nah aku pakai plastik kemudian adonannya aku pipihin lalu aku cetak berbentuk love seperti ini nah kita ambil satu persatu aku disini butuh kesabaran ya teman-teman karena harus hati-hati dan disini aku banyak yang membantu karena aku buat kue kacangnya lumayan banyak ya nah untuk teman-teman nih udah bikin kue lebaran apa aja nih boleh dong teman-teman tulis komentar di bawah oke disini aku pipihin lagi adonannya kemudian aku lanjutin proses mencetak sampai loyangnya penuh nah disini aku memakai 4 loyang jadi nanti akan aku selesaiinnya tak dulu sebanyak 4 loyang kemudian baru aku akan panggang memakai oven disini aku mengambilnya memakai alat seperti ini ya teman-teman supaya lebih mudah nah begini teman-teman lanjut aku susun perlahan-lahan oh ya teman-teman sebelum menata kue seperti ini loyangnya terlebih dahulu diolesi dengan minyak atau mentega ya supaya tidak lengket tapi kita mengolesi minyak atau menteganya cukup sedikit aja jangan terlalu banyak nah ini teman-teman yang sudah dicetak kemudian untuk atasnya aku kasih kuning telur dan juga aku campur pasta nah ini tadi aku cepetin ya teman-teman proses mencetaknya sudah selesai satu loyang nah kemudian atasnya seperti yang aku udah bilang tadi aku olesi memakai kuas dengan kuning telur dan pewarna makanan warna kuning olesi hingga selesai kalau sudah selesai nah ini sudah aku masukin ke dalam oven tuh nah aku panggang kira-kira sekitar 35 menit nah teman-teman ini sudah aku panggang jadi tinggal tunggu kuenya nah ini sudah ada yang masak langsung aku pindahin ke wadah seperti ini teman-teman jadi menunggu dingin baru nanti akan aku masukkan ke dalam toples nah teman-teman ini hasilnya setelah aku selesai memanggang semuanya nah disini udah dingin aku masukin ke dalam toples secara perlahan-lahan aku ada aku masukin ke dalam toples kecil juga kalau sudah disusun seperti ini nanti tinggal kita hidangkan saat lebaran sampai jumpa di video kita akan sampai jumpa di video